Intro Hai guys, kembali lagi bersama kami di Gainers vs Lusers PT. CJS YMB Sekuritas Indonesia Kali ini kita akan membahas saham yang masuk ke dalam top gainers Lalu juga saham yang masuk ke dalam top losers Periode 20 Juni sampai dengan 27 Juni 2022 Yuk kita langsung aja yang pertama di top gainers di periode 20 sampai dengan 27 Juni 2022 Ada saham EXCL atau biasa disebut XL gitu ya Dimana kalau kita perhatikan mengalami kenaikan ini sebesar 15,09% ke level 2670 Nah katalis apa yang membuat XL ini terjadi kenaikan? Ini dimana bahwa XL ini telah menyelesaikan akuisisi 66,03% pada saham Linknet atau kode sahamnya LINK Pada hari Rabu Nah nilai transaksinya itu mencapai sebesar 8,72 triliun rupiah Pengambil alihan Linknet ini juga dapat menjadi peluang yang baik untuk XL kedepannya Pasalnya akuisisi ini dapat memperkuat penyediaan layanan komunikasi wireless XL Asiata Serta layanan pita lebar berbasis kabel dan TV di Indonesia Kami meng-cover saham EXCL ini secara jangka panjang dengan rekomendasi add atau beli pada target 3650 Nah di sebelah kiri saya terlihat pergerakan EXCL yang dimana pergerakannya cenderung lebih ke arah sideways secara pergerakan dari awal sampai dengan akhir Namun kalau kita perhatikan pergerakan ini lebih ke arah Lebih arah mulai agak penurunan dan terjadi rebound secara short term Nah kalau kita perhatikan untuk perdagangan di tanggal 27 Juni saja ini sudah bergerak menguat 1,90% ke level 2680 gitu ya Nah terlihat disini ternyata bahwa volume pada perdagangan 27 Juni ini terjadi penguatan juga Volumenya stabil lalu juga RSI nya masih cenderung lebih arah sideways Nah kalau kita lihat perdagangan ini memang pada saat ini adalah EXCL ada potensi mengalami kenaikan kembali lagi Namun pada saat ini adalah menguji level area supportnya yaitu pertama adalah 2550 lalu support kedua adalah 2500 Bila mana kedua support itu kuat peluang untuk naik cukup terbuka dengan resisten pertama di 2700 dan juga resisten kedua di 2810 Demikian untuk saham dari Top Gainers Untuk top losers periode 20 Juni sampai dengan 27 Juni ada saham Inco yang dimana selama seminggu di tanggal 20 sampai dengan 27 Juni adalah mengalami penurunan sebesar 11,28% ke level 5.900 Nah katalis Inco kita tahu bahwa Inco adalah salah satu perusahaan yang bergerak dengan menjual nikel Dan kalau kita perhatikan untuk harga komoditas nikel dunia ini mengalami penurunan Dimana kalau kita perhatikan harga tertingginya ini sempat menyentuh 48.000 per ton US Dollar Dan di tanggal 22 Juni 2022 ini sudah berada dalam level penurunan yaitu 24.449 per ton US Dollar gitu ya Kalau kita perhatikan dan itu juga memberikan dampak terjadinya penurunan bagi saham Inco Nah kita lihat juga bahwa kenapa sih terjadinya penurunan dari harga komoditas nikel Kalau kita perhatikan disini bahwa harga logam dunia atau harga nikel ini juga mengalami penurunan karena kebijakan lockdown dari China Dalam upaya untuk mencegah penularan virus COVID-19 gitu ya Nah kalau kita perhatikan memang China ini adalah salah satu negara yang mempunyai konsumen terbesar Khususnya berada di logam mulia maupun juga ada di nikel gitu ya Nah kalau kita lihat data terakhir bahwa konsumen nikel yang di China sendiri ini sebesar 1,31 juta per ton Dan itu menurut data statistah ya Statistah ya untuk datanya Nah kalau kita langsung melihat di pergerakan Inco secara cat di layar sebelah kiri saya Terlihat pergerakan Inco ini cenderung lebih ke arah penguatan Namun ternyata penguatan ini mulai terbatas karena kalau kita perhatikan untuk saat ini teritorinya sudah ada short termnya melemah Nah indikasinya apa kalau kita perhatikan untuk perdagangan 27 Juni saja kemarin itu ditutup melemah 6,31% ke level 5.900 Kalau kita lihat indikator RSI nya juga dalam positioning untuk turun ke oversold Di tengah volumenya memang lebih ada penguatan ya secara short term Nah sehingga kalau kita perhatikan peluang turunnya masih cukup terbuka dengan support pertama itu di 5.825 Bila break 5.825 ini peluang turunnya masih cukup terbuka dengan di level 5.425 sebagai support kedua Nah di antara kedua support itu bila mana dua support itu kuat salah satunya Ini juga memberikan dampak yang cukup signifikan untuk rebound secara short term Dimana resisten pertama adalah di 6.250 dan resisten kedua adalah di 6.625 Demikian untuk saham yang masuk ke dalam jajaran top losers Sekian Gainers vs. Losers periode 20 Juni sampai dengan 27 Juni 2022 Sampai jumpa pada Gainers vs. Losers selanjutnya Yang muda, yang berinvestasi Terima kasih telah menonton